Intro Hai hai guys, welcome to my youtube channel, Sonsam Bola Donny Fernando Siregar Buat pecinta sepak bola tanah air, mungkin kalian pernah mendengar pemain yang satu ini Donny Fernando Siregar atau yang dipanggil dengan Donny FS ini sudah banyak melintang bermain di klub-klub Liga Indonesia Namanya terkenal sejak bermain di kompetisi ISL atau Indonesia Super League Salah satu klub yang berkesan dalam perjalanan karirnya adalah klub asal Jepara yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah yaitu Persijab Jepara Persijab Jepara mendatangkan pemain keturunan Batak ini pada tahun 2008 dengan durasi kontrak 3 musim sampai di tahun 2010 Di Persijab Jepara, Donny bermain sebagai posisi gelandang serang yang bertugas untuk menyuplai bola ke striker atau penyerang Pemain yang khas bernomor punggung 27 ini lahir di Bali G tanggal 24 September tahun 1983 tepatnya di Provinsi Sumatera Utara Donny Fernando Siregar bocah asal kampung ini memulai karir juniornya di Perstu Tapanuli Utara yang merupakan klub kampung halamannya yang saat itu sedang mekar dan berganti nama menjadi Pers Tobasa Donny yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional melangkahkan kakinya untuk merantau ke Kota Medan dan bermain untuk klub Mercubuana yang berlaga di kompetisi Liga Galatama Setelah dari klub Mercubuana Donny melanjutkan karir profesionalnya di klub asal Kabupaten Deliserdang yaitu PSDS Deliserdang untuk mengikuti kompetisi divisi utama di sana ia menjadi pemain lapis dari Ansyari Lubis dan di sana ia mendapatkan minim jam terbang untuk bermain seiring berjalannya waktu Donny akhirnya merantau ke Sulawesi Utara di tahun 2004 untuk menambah jam terbang bermainnya dan di sana ia bermain untuk klub Persmin Minahasa bersama Persmin Minahasa ia tetap membawa klub itu bertahan di divisi utama Lalu di tahun berikutnya Donny melanjutkan karirnya ke Pulau Jawa Tepatnya ia mendarat di klub Persiku Kudus untuk bermain di kompetisi divisi 2 selama dua musim bersama Persiku Kudus bersama Persiku Kudus ia berhasil membawa Persiku menjadi juara serta promosi ke divisi 1 permainannya yang menarik dan bagus selama bermain di Persiku membuat klub asal kota Jepara yaitu Persijab Jepara tertarik untuk mendatangkannya untuk mengikuti kompetisi ISL atau Indonesia Super League di tahun 2008 Donny yang namanya mencuat di klub Persijab dengan permainannya yang apik dan khas dengan tendangan kaki kirinya ini sempat mendapatkan nominasi sebagai gelandang terbaik bersama pemain klub lainnya seperti Danilo Fernando Jarahan Kerangar Edward Ifakdalam dan rekan setimnya yaitu Amarildo Souza tak berhenti sampai disitu untuk melanjutkan karir sepakbolanya di tahun 2010 ketika ia bermain di Persiba Balikpapan Donny sempat mendapat panggilan seleksi Timnas Indonesia untuk mengikuti ajang AFF Suzuki Cup tahun 2010 namun saat melakukan seleksi ia kalah bersaing dengan pemain naturalisasi yang ikut dalam seleksi tersebut Donny pun akhirnya melanjutkan sepakbolanya ke klub lain hingga terakhir ia bermain untuk klub PSMS Medan di tahun 2016 pada kompetisi ISC B sekaligus ia gantung sepatu di klub PSMS Medan klub asal Sumatera Utara dan ia beralih menjadi pelatih sepak bola di Akademi Utama Asia Medan untuk mengembangkan bakat-bakat muda pesepak bola Indonesia di sana dan hingga kini ia mendapat sertifikat lisensi B AFC untuk menjadi pelatih profesional oh iya guys jangan lupa di subscribe like share dan di komen ya guys ditunggu video selanjutnya see you Sampai jumpa